Oke, Pak Bayu langsung saja Jadi pada video kali ini Saya kembali akan memberikan Tutorial bagaimana cara Memasukkan video Kedalam lembar kerja Microsoft Word Jadi untuk kali ini adalah Cara kedua ya Dimana cara kedua ini Berbeda dengan cara pertama Pada video saya sebelumnya Ya, untuk cara kedua ini Tampilan video Yang akan kita upload Kedalam lembar kerja Microsoft Word Dia akan tampil Beserta player pemutarnya Atau media player-nya Bagaimana caranya? Ikuti terus videonya Ya, langsung saja Pertama kita akan buka dulu Lembar kerja Microsoft Word Kita klik dua kali Pada shortcut Microsoft Word Yang ada di desktop Nah, selanjutnya Bagaimana? Agar kita bisa Mengupload atau memasukkan Atau menginsert video Kedalam lembar kerja Microsoft Word ini Dengan tampilan Beserta media player Atau player pemutarnya Berada di dalam lembar kerja Microsoft Word ini Pertama kita cari dulu Tab menu developer pada bagian atas Microsoft Word Home, insert, layout, reference, mailing, review, view, office tab, new, pro, pro Ya, tab developer pada lembar kerja Microsoft Word ini Tidak ada Maka kita akan tampilkan terlebih dahulu Caranya dengan cara Klik file Lalu kita pilih option Pada kolom sebelah kiri Kita klik Customize Ribbon Selanjutnya Pada kolom sebelah kanan Pada main tab Kita Centang Pada kotak yang Ada tulisan developer Kita centang saja Seperti ini Lalu kita klik OK Dan sekarang Tab developer sudah berada di Tab menu Pada lembar kerja Microsoft Word Selanjutnya Langsung saja Kita upload video Yang akan kita masukkan ke dalam lembar kerja Microsoft Word ini Kita klik Menu Developer Selanjutnya Pada main menu di bawah Kita klik Legacy Tool Kita klik Selanjutnya Legacy Form Active Control Kita klik More Control Seperti ini Lalu Dia akan tampil Pop up More Control Kita scroll ke bawah Terus Disini kita akan mencari Windows Media Player Seperti ini Kita klik Dan kita OK Sekarang Media Player Atau Windows Media Player Telah tampil Di lembar kerja Microsoft Word Bagaimana cara upload videonya Kita Lakukan Pada Media Player ini Kita klik kanan Kemudian kita Properties Dan disini akan tampil Pop up properties Pada custom Kita klik Custom Maka di kolom sebelah Kanan Dia akan tampil Box Atau kotak Dengan titik 3 Kita klik saja Dan dia akan tampil Pop up baru lagi Windows Media Player Properties Ada search File name Or url Kita browse Kita cari video Yang akan kita upload Kedalam lembar kerja Microsoft Word Kita cari Video yang akan kita upload Yang ada di local disk Pada PC komputer kita Kita coba Klik Seperti ini Selanjutnya Kita klik Open Kita klik Apply Atau kita langsung saja Kita ok Dan pada posisi ini Video yang sudah kita upload Tadi belum bisa kita mainkan Atau kita Jalankan dengan media player Yang berada di Lembar kerja Microsoft Word ini Agar video yang kita upload Tadi bisa diputar Atau dimainkan Maka kita harus Menonaktifkan dulu Desain mode Desain mode ini Berada pada Tab menu Developer Dan di main menu Ada desain mode Yang Sedang aktif Disini berwarna Kuning Maka kita Nonaktifkan Kita klik Satu kali Dan Video yang kita upload Tadi baru bisa Dimainkan Atau diputar Kita klik Desain modenya Kita nonaktifkan Ya Maka video Yang kita upload Tadi Sudah bisa Dimainkan pada Media player Yang berada di Lembar kerja Microsoft Word Dan inilah Cara kedua Bagaimana Cara Memasukkan Video Atau Insert video Kedalam Lembar kerja Microsoft Word Semoga Bermanfaat Jangan lupa Klik Like Dan Subscribe Sub indo by broth3rmax